Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Boya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Boya saya mau bertanya Bagaimana Kita sebagai orang tua Di saat Menyerahkan anaknya ke pondok pesantren Tapi Misalkan sudah diserahkan ke pondok pesantren Di rumah ada yang sakit Orang tua Ataupun saudaranya Bagaimana Kita Apakah harus berbicara kepada anak yang di pesantren Intinya kita Pengen patuh kepada Apa yang diadakan di pondok pesantren Supaya Mohon Anak kita agar menjadi anak yang berkah Dunia akhirat Boya Bagaimana itu penjelasannya Boya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kepatuan orang tua kepada pondok Itu adalah termasuk Salah satu kunci keberhasilan santri Kalau ada orang tua ruwet rewel Ganggu itu susah Dikit-dikit pulang Nyembeli ayam pulang Ini pulang Baik Kalau kasusnya masalah sakit Kasusnya masalah sakit Jadi ini jawabannya Jawaban kenyataan Bisa saya jawaban teori ilmu Kalau jawaban kenyataan saya pribadi Saya waktu di pondok Kami waktu di pondok Kami punya kakek Dan nenek Saya punya kakek Mbah Abdurrahman Mbah saya Kakek saya meninggal Sama abah saya Tidak dikasih tahu saya Saya pulang ke rumah Saya cari Tidak ada kakek Orang saya tidak bisa mandi Tidak bisa ngapa-ngapain Mending di pondok saja Pasti banyak Tidak dikasih tahu Oh abahnya meninggal Pulang Alhamdulillah saya punya abah Sama umi Tidak rewel begitu Jadi kakek saya meninggal Abahnya abah meninggal Saya tidak dikasih tahu Malah ganggu belajar saya Kalau dikasih tahu Tiba-tiba waktu pulang Tidak ada Yang kedua Saya punya nenek Mbah Maimunah meninggal Saya tidak dikasih tahu juga Alhamdulillah Abah saya begitu Jadi tidak rewel Pulang Nanti selamatan Pulang Pulang lagi Maksudnya Tinggal dalam kebutuhannya Kalau sakit sekalipun Lihat Apakah anak kita Di rumah nanti Bisa membantu Atau tidak Kalau tidak bisa Kalau memang dibutuhkan Ya bilanglah Kepada seorang guru Guru yang baik Tidak akan melarang Misalnya pak Ibunya sakit Di rumah sendirian Dan tidak ada yang menemani Gimana saya Guru pasti ngasih itu Jadi kita harus ngerti Kebutuhannya apa Jangan-jangan di rumah Malah ngerepot Ibunya sudah sakit Terus masakin dia Ini ini Jadi lihat Kebutuhannya Abah saya ngerti Saya masih kecil Pulang pun Mandiin mayat Tidak bisa Mikul Tidak kuat Apalagi Kalau masalah kirim doa Di pondok Lebih banyak doanya Saya tidak ada kasih tahu Alhamdulillah Biarpun saya bingung Nyari Ini kenyataan terjadi Pada saya Seperti itu Ada pun yang sakit Mungkin sering sakit Cuma saya tidak kasih tahu juga Mungkin Jadi Karena pak Saya tidak bisa ngapa-ngapain Ini ada orang kok Dikit-dikit pulang Ini pulang Ini pulang Ada salah satu Seorang ahli besar Saya lupa nama Seorang ahli tafsir Dari Mesir Belajar ke Irak Itu dikirim surat Sama keluarganya Disimpan Kirap disimpan Dapat surat lagi Disimpan 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 Tidak dibaca surat Coba saya baca Saya sudah pulang Dari dulu Dan saya tidak akan Jadi halim Apalagi Besantri Megang hp Sapi sakit Kedenger Tahu ini anak Ini orang tua Apa kan begitu Ini semua terjadi Di rumah Tahu sang anak Akhirnya pak Terpecah lah Pikiran sang anak Bagaimana bisa Pinter Ini banyak orang tua Yang Usil banget Sudah baik Hidup Ini Pengantin Memang Pengantin Siapa Kakaknya Saya bilang Nanti Kakaknya Sudah jadi pengantin Bulan madu Di kamar Sini Saya kasih kamar Nanti Biar ketemu Adiknya Pulang ke rumah Dia merawat pengantin Juga Tidak bisa Namun Ceramah Juga Tidak Mau apa Repot Dia mondok Di Al-Bajah Memang repot Kalau di Al-Bajah Gitu loh Karena saya pengennya Sampai sukses Itu anak Bukan main-main Gitu Ini kalau di Al-Bajah Mungkin enggak Itu putarannya Tadi dimana Jadi begitulah Kalau memang Anak tersebut Diperlukan di rumah Ya memang diperlukan Kalau ada orang Seorang anak izin Baik bohong Atau tidak bohong Bohong urusan ilmunya Nanti Kalau sudah ngomong Urusan ibu saya Saya pasti izinkan Kok Ibu kan mahal Saya tidak akan melarang Urusan ibu Tapi kalau bohong Ya kamu Mutus sendiri ilmumu Kok bohong Alasan ibu saya Sakit Tidak sakit Terus mau apa ini Ibunya dibilang Sakit Yujur itu penting Kalau sudah bohong Habislah semuanya Tapi Ingat Dilihat kepentingannya Seperti apa Kalau memang dibutuhkan Anak tersebut Dia satu-satunya Yang dekat dengan ibunya Yang bisa melayani Dan sebagainya Izin boleh Guru pasti mengizinkan Wallahu a'lam Bisa Terima kasih telah menonton